Kita menaruhkan pressure di kalian And see Who's gonna stay And who's gonna go home And who's gonna break under the pressure Dan sayangnya hari ini Terakhir, pilih silahkan Wah cukup nervous Karena saya orang terakhir yang dipanggil maju ke depan Kayaknya makanan saya netral-netral aja deh Gak akan dilepehin Tapi mungkin kalau enak Gak yakin juga ya Bili, Bili Itu kolak atau apa Aku sih ngerti konsep kamu Tapi kalau labunya di presto Udah pasti kolaknya jadi kayak bubur Bilih ini apa? Saya membuat makanan tradisional hari ini Kolak dengan Bukan kombucha, sorry Kabocha atau baby pumpkin Lalu saya buat Serabi style pancake Di dalam kolaknya ada Tapioca pro yang saya isi dengan brown sugar Pakai tepung beras Santan Ini jadi supnya apa aja? Jadi basically ide-nya kolak Ide-nya kolak ya? Iya Chef Arnold ngasih saya cicipin hidangan yang saya buat sendiri Cukup bingung dengan tujuannya Karena rasanya cukup membingungkan juga sih Bili disuruh nyobain lagi sama Chef Arnold Kayaknya ada yang salah deh sama maskan Bili Waduh Kayaknya ada apa-apa nih Masa kok Bili disuruh cobain makannya sendiri Either enak Atau terlalu gak enak Boleh weh Pumpkinnya diapain, sorry? Tadi sempat di Resto sedikit Biar soft Lalu saya masukkan ke dalam kuah kolak Jadi niatnya kayak pumpkin soup atau? Niatnya bikin kolak Tapi pakai kabocha Pakai pumpkin Oh emang kamu maunya si kuahnya pun udah ada pumpkin ya? Iya Oke Karena kolak labu kan ada ya sama kayak kolak pisang, kolak kubi Usually it's potongan labu dengan si kuahnya Tapi kuahnya bukan pakai labu Ini emang kamu maunya dicampur Mau dicampur So basically like pumpkin soup tapi kolak gitu kan? That's what your idea gitu kan? Oke Ini ada pumpkin ya? Gak ada Gak ada? Gak ada, si So the pumpkin is over there? Iya Jadi gunanya kamu buat ini? Sebenarnya bisa di depink, chef Atau as a side dish yang bisa jadi penemuan kolak ya? Billy, I think you can adjust sebenarnya dengan texture dari serabi is good Ya pengen serabi Cuman dari flavornya mungkin bisa di adjust dari santannya dan lain-lain Okay, but that's not the highlight Kamu bisa lihat kolaknya sendiri itu yang kamu bikin itu it's very... It's not smooth ya? Dan it's halfway, creamy, gooey, dense, itu yang unpleasant This texture, flavor, very confusing I'm not sure if it's pleasant or not Masih ya So sorry Kolak itu, it's quite simple sebenarnya ya Dan tadi saya udah ke bench kamu, kamu udah buat si kuahnya itu dengan rebusan pandan yang di santan gula dan gurihnya itu udah dapet Itu udah enak, sebenarnya kuah itu cuma ada potongan labu yang dimasak dengan baik, cemplungin situ, tambahin tapioca pearl, kamu bisa buat kolak biji salak dengan base-nya labu It's a nice dish, itu bisa menjadi nice dish, kamu bisa serve, kasih es batu supaya dia dingin, it can be an exciting dish gitu Tapi, ini biarpun, biarpun rasanya sebenarnya, it's still okay teksturnya untuk menjadi sebuah kolak, ini sudah menjadi bubur Aku aja shock terlihat kuah kolaknya yang terlihat seperti soup pumpkin Kayak itu pasti karena di presto sih Kalau saya sih, plain and simple, i think ini adalah dish yang salah Ya, untuk meng-highlight buah squash Baik itu pumpkin, kebocah, apa-apa Jadi di sini, memang sepertinya dari awal sudah salah memilih dish Bukan salah pilih dish kayaknya, salah pilih pumpkin Dan salah masaknya Ya, well, either way, i mean the way it's been done is Ya Kolak pumpkin exist, do you know? Kolak pumpkin, yes, tapi to incorporate the pumpkin or the squash untuk menjadi the liquid Dengan ada... Ya, maksudnya kolak, kolak labu itu ada Kamu bisa bikin kolak dengan kaboca, kolak normal, tradisional Tapi ini, ini... Jangan coba untuknya, di, 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 di liquid Ya, ya Ya Oke, Billy, kita lihat Well, alright Thank you, Chef Bill Saya minta maaf, Chef Ya, itu adalah pilihan yang salah untuk bahan-bahan Saya harusnya membuat pumpkin soup aja Itu pilihan pertama yang harusnya saya bikin dari awal Aduh, Bill, Bill Saya tidak pikir kamu akan baik-baik kali ini Baiklah, kita sudah mencicipi kelima hidangan kalian mengenai squash Ada keboca, pumpkin, ya, butternut, dan sebagainya Aku sih paling khawatir sama Billy Karena kolaknya itu sudah jadi bubur banget dan fatal banget Ini sangat susah untuk kita menentukan siapa-siapa saja yang bisa selamat Dari Ray, Indra, sama Billy Kayaknya Billy yang bakal pulang Karena hidangannya fail banget It's the time Kita harus berdeliberasi Dan menyampaikan kepada kalian Kayaknya saya masih bisa diselamatkan deh Dan saya akan lanjut ke babak berikutnya Kayaknya saya masih aman deh Soalnya masakan saya Walaupun kemana-mana Tapi tetap enak Gak berlima silahkan masuk ke depan Aku yakin aku gak bakal pulang hari ini Aduh, ayolah Lelos, lolos, lolos Jujur Di pressure test ini Saya pasrah Hanya saya serahkan diri saya sama Tuhan Kalau emang saya masih lanjut Atau stop di sini Berarti emang rejeki saya Kali ini kami berlima maju ke depan Cukup 50-50 buat saya Karena komentar juri yang seperti itu Dan yang lain-lain masih oke kayaknya Gimana ada Indra, Victor, Ray, Palito, Billy ya Definitely Victor dan Palito bakal aman kali ini Karena makanannya itu emang beneran bagus Enak dan komennya positif semua Aku sih worry banget ya sama Billy Soalnya denger komentar juri Kayaknya makanan dia kurang bagus Oke pumpkin squash Berbagai macam Di mana kalian bebas Membuat savory atau sweet Palito Risotto is good Ya Saya suka dari texture Rasa pumpkin bisa di elevate lagi Prawn texture Ya Billy Kamu bikin kolak Dan juga serabi The idea is good Ya kan Saya gak paham kenapa kamu harus bikin dessert dulu Ya kan If it's not your forte Okay Palito your dish Walaupun Everything is good Baru ya Cuman flavor saja Dan juga texture Yang kurang Makan dari itu Palito Kalau masih aman Silahkan langkah atas Gue gabung dengan teman-teman Jadi orang pertama yang aman Pasti seneng lah Masakan kue enak Jadi orang yang lolos pertama di pressure test Sudah aku tebak sih dari awal Palito dengan hidangannya Pumpkin risotto yang play safe Menurut saya Dia pantas kalau naik ke atas Wah Good luck to you Wajar banget Palito aman Ini challenge pumpkin Dan dia bener-bener highlight pumpkinnya di pumpkin risotto Well done Palito Pinter kan Palito pilih risotto Jadinya langsung naik Kalian sudah berapa lama disini Perjalanan Almost halfway Atau sudah halfway Dimana kalian Berkompetisi Satu dengan yang lain Untuk merebutkan mimpikan To be the next Masterchef Indonesia Pressure test Always happen Selalu akan ada Dimana dia ada pressure test itu Kita menaruhkan pressure di kalian Dan melihat Siapa akan terus tinggal Sampai pulang Sampai pulang Sampai pulang Dekat Dan sayangnya hari ini Mili mimpi kamu untuk menjadi next pastor chef berdiri disini. Terima kasih, Chef. Dan diumumkan, akhirnya saya harus meninggalkan galeri, meninggalkan mimpi saya disini. Cukup bisa terbaca saat saya menyajikan dius ke depan dan komentar juri. Cuman, asal Gareth, keep my chin up. Aduh, sedih banget Billy harus pulang. He did his best, but today is the day. Yah, kata juri Billy yang pulang. Aku lumayan sedih sih, karena aku sama Billy itu juga lumayan dekat disini. Tapi mungkin udah takdirnya emang Billy pulang hari ini. Buat semuanya. Thanks for the advice. Thanks for the lessons. Saya udah lima kali pressure test. And like I said, who doesn't kill me makes me stronger. But today, it actually killed me. You're a very likable person disini. Thank you, Chef. We enjoy your presence here. Thank you, Chef. Dan juga, saat sekali, the dish yang kamu bikin kolak itu, from texture, flavor, everything was not there. Yeah. Mungkin kalo kuah kolaknya kalo Billy gak pake presto, dia gak akan pulang kali ini. Tapi ya, it is what it is. Well, thank you, Billy. Thank you, Billy. Thank you, Chef. You're a nice guy and a polat guy. Sayangnya, this is a cooking competition, you know. It's gonna make you because of that. For sure. Alright. Thank you, Chef. Keep up the positive energy. We'll do. I'll see you on the island. Nice. Chef Rana, thank you for everything. Thank you for everything. Don't worry, I'll see you around again, okay? Thank you. I'll see you guys on the island too. Okay, thank you. What's more? Yes. Thank you. Thank you. Awalnya saya pikir Ray yang gak aman, karena dia meng-highlight salmon, dan bukan pumpkin. Cuman, juri berkata lain, dan makanan saya bukan makanan yang terbaik, tapi jadi yang terburuk hari ini. Stay positive, ya. Jika apa-apa yang terjadi, akan bagus untuk kalian. Terima kasih, guys. Terima kasih. Ya, kalau Billy pulang, tapi emang gimana lagi? Emang jauh dari konsep kolak. Aku gak nyangka sih hari ini tuh Billy pulang. Cara di bawah itu, mereka semua hebat-hebat banget. Semakin kesini, kayaknya enak aja gak cukup deh. Bener-bener harus dipikirin the whole concept dan idea, biar bisa nyambung dan juga enak. Baru kali ini, aku sesedih ini waktu ada yang pulang. Walaupun aku sama Billy gak segitunya deket di galeri, tapi di luar sana, kita banyak banget cerita banyak hal. Aku harap, Billy di luar sana bisa jadi orang yang semakin sukses, dan jangan lupa belajar terus. Aku sedih Billy harus pulang hari ini. Kayaknya dia kurang fokus. Tapi gak apa-apa deh, tetap semangat ya Billy, berjuang terus di luar sana. Yang saya lakukan setelah saya melepas apron, adalah saya mulai mengingat, saya flashback, apa yang terjadi dari awal saya audisi, sampai hari ini. So many episodes that I go through, dan sebenarnya saya sedih meninggalkan mimpi saya disini. Alright, thank you everyone. Thank you Billy. Harapan saya, setelah meninggalkan galeri Masterchef Indonesia Season ke-9 ini, saya ingin mengasah skill saya, tetap berkarya, dan tetap semangat. Pesan saya, untuk semua peserta Masterchef Indonesia Season ke-9, it's never been easy. Semuanya unexpected, semuanya tidak terduga. It's not gonna be any easier. Kencangan sabuk pengaman kalian, it's gonna be harder, it's gonna be more challenging. Terima kasih telah menonton!